Intro Sempat membuat heboh para netizen perihal syarat untuk menikahi Ayu Ting Ting Syarat tersebut sempat diungkapkan oleh sang ayah dari Ayu Ting Ting sendiri Ayah Roza Syarat mahar hingga 500 juta rupiah pun sempat terlontar dari mulut ayah dari Ayu Ting Ting ini Ayah Roza saat itu ditanya dalam salah satu acara takso dan ditanya mengenai Ayu Ting Ting Namun tiba-tiba Ayah Roza mengungkapkan besaran uang yang menjadi syarat menikahi sang putri Ayu Ting Ting dan baru-baru ini dalam salah satu acara Robi Purba mengungkapkan sebuah pertanyaan syarat menikahi Ayu Ting Ting 500 juta rupiah sebulan Tanya Robi Purba sebagaimana yang dikutip dari Youtube Robi Purba yang diunggah pada 10 Juli 2021 Ya, gak usah kalau sama abang Robi gak usah 500 juta sebulan jawab Ayu Ting Ting Mendengar pernyataan dari Ayu Ting Ting Robi Purba pun menawari sejumlah rupiah untuk bulanan yang akan diberikan setelah menikah 500 ribu Tanya Robi Purba Sontak Pernyataan Robi Purba membuatnya kaget dan meminta untuk tidak memberi hanya 500 ribu Sampai saat ini kejelasan hubungan antara Ayu Ting Ting dan Robi Purba masih menjadi pertanyaan bagi publik Bahkan hingga saat ini Ayu Ting Ting dan Robi Purba belum pernah memberikan klarifikasi perihal hubungannya meskipun terkadang Ayu Ting Ting dan Robi Purba kepergok terlihat romantis Sebelumnya Robi Purba salah tingkah saat digoda Ayu Ting Ting Ibunda Bilkis mengungkapkan keseriusannya untuk mengejar Kedekatan pedangdut Ayu Ting Ting dan presenter Robi Purba ramai menjadi sorotan Sang pedangdut dan presenter tersebut bahkan tak merasa canggung lagi untuk saling melempar godaan seperti yang terlihat saat Ayu Ting Ting dan Robi Purba ngevlog bareng Robi justru salah tingkah dan menanyakan keseriusan perkataan Ibunda Bilkis tersebut kalau habis pulang dari sini kamu aku kejar maksudnya dari secara hubungan jelas Ayu jangan main-main ini ditonton orang banyak kata Robi Purba serius tegas Ayu Ting Ting pelantun lagu Sambalado itu merasa kesal karena Robi Purba punya banyak nomor ponsel gue kesel banget sama dia nomor handphone banyak banget setiap gue tanya gak pernah ngaku mana yang dipakai di telepon gak pernah diangkat tapi kalau dia whatsapp gue langsung balas di telepon gue langsung angkat tuturnya Robi Purba menyebut jika hubungannya dengan Ayu Ting Ting sudah seperti keluarga kenapa kamu yang ngejar aku kenapa aku yang gak ngejar kamu tahu gak permasalahannya apa karena udah kelamaan jadi udah kayak keluarga namun Ayu membantahnya dan masih menggoda Robi Purba enggak gak ngaruh kalau gue kejar bener kamu menghindar gak aku gak pernah ngejar laki-laki tapi kalau aku suka kenapa enggak panik nih langsung panik tutur Ayu Ting Ting melihat reaksi salah tingkah Robi Purba mantan kekasih sahir sek itu menanyakan soal kesempatannya mendekati Robi Purba kamu bilang problemnya kita udah terlalu lama jadi kayak keluarga jadi aku udah gak punya kesempatan lagi Robi tertawa dengan wajah malu memerah seharusnya laki-laki yang ngomong kayak gitu harga diri aku kemana semua punya kesempatan kita gak tahu yang Allah kasih nanti kayak apa timpal Robi Purba Ayu semakin getol menggoda pria 34 tahun tersebut kalau aku kejar kamu kamu jangan menghindar lo lihat gue kejar sampai dapat tutur Ayu Ting Ting dengan percaya diri pada vlog sebelumnya Ayu Ting Ting yang dibuat baper dengan tatapan Robi Purba kenapa kalau lihat Ayu sekarang mau lihat mata dulu gak pernah mau natap mata tanya Ayu Ting Ting dikutip dari Youtube KisU TV selasa 6 Juli 2021 Robi Purba menyebut jika dulu Ayu Ting Ting begitu tertutup dengan orang lain dan menjaga privasi karena Ayu udah open dulu Ayu menutup ke semua laki-laki even kepada sahabat sendiri atau teman sendiri sebenarnya bukan karena aku gak mau menatap Ayu cuma aku menghargai privasi Ayu tutur Robi Purba selain itu Ayu menyinggung soal Robi yang suka menghindar saat ketemu Robi mengungkap dirinya tak mau membuat Ibunda Bilkis tersebut risih dengan perjodohan dari netizen gak menghindar mungkin begini ada alasan juga karena netizen jadi dulu kayak sengaja kita buat dekat padahal ulah netizen juga aku takut Ayu risih dengan itu intinya apa yang aku lakukan itu selalu untuk kebaikan Ayu Ting Ting mendengarnya Ayu kembali tersipu salah tingkah wanita asal Depok itu menanyakan perasaan Robi Purba padanya kamu sayang gak sama aku sangat sayang serius jawab Robi Purba jadi baper kata Ayu dengan senyum lebar Robi membeberkan alasannya sayang kepada Ayu Ting Ting responsibiliti banyak aku sangat sayang sama orang yang berani bertanggung jawab atas diri dan keluarganya dan bagi aku sangat mudah orang disayangi seperti itu bagaimana menurut pendapat Anda